Masih bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Siang. Saudara memasuki libur panjang Imlek. Jumat pagi ini arus lalu lintas dari Tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon mulai ramai. Kendaraan bahkan sempat tersendat karena diberlakukannya kontraflow akibat amblesnya ruas Tol Cipali jalur B km 22. Arus lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan pribadi tersendat di sekitar km 121. Kendaraan harus melambatkan lajunya untuk mengantisipasi perbaikan jalan ambles di ruas Tol Cipali. arah Cirebon menuju Jakarta. Sistem kontraflow mulai diberlakukan sejak Kamis kemarin. Diperkirakan akan terjadi antrean karena arus kendaraan diprediksi meningkat pada Jumat siang ini hingga sore nanti. Informasi lebih lengkap kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Reza Pratama langsung dari Tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Reza kalau prediksinya kan dimulai antrean kendaraan atau juga peningkatan arus kendaraan Jumat siang ini. Pantauan di sana sudah ada peningkatan kah? Pantauan siang ini di ruas Tol Cikopo Palimanan ini terpantau lancar begitu tidak ada kepadatan yang berarti begitu. Kami pantau tadi sejak pintu Tol Cikampek Utama 1 begitu tidak ada antrean kendaraan di situ dan juga tidak ada kepadatan kendaraan. Kemudian setelah keluar dari Tol Cikampek Utama 1 ini di jalan tolnya pun memang tidak ada kemacetan begitu sehingga kendaraan ini bisa melaju dengan kecepatan 80 hingga 120 km per jam. Namun memasuki kilometer 122-400 memang ada sedikit tersendat karena memang di lokasi tersebut adalah lokasi tempat perbaikannya jalan yang ambles begitu. Sehingga kendaraan memperlambat lajunya karena memang diberlakukan kontrafol begitu dari kilometer 121 hingga kilometer 123. Setelah itu setelah melewati kontrafol memang lajur kedua arah baik dari Arjakarta maupun ke Palimanan ataupun dari Palimanan menurut Arjakarta ini terpantau lancar begitu tidak ada kepadatan kendaraan. Jelang libur maksud kami pada saat libur tahun baru Imlek begitu. Ini diharapkan memang kesadaran masyarakat sudah lebih tinggi begitu atas imbauan pemerintah agar pada saat libur tahun baru Imlek ini berada di rumah saja begitu tidak pergi ke luar daerah Maedop. Nah kalau misalnya sejauh ini perbaikan tol di Cipali arah Cirebon, Jakarta di kilometer 122 yang ambles sudah sejauh mana Reza? Terima kasih. Yang sudah dilakukan ini adalah membuat kontrafol di kilometer 121 hingga ke 123 sehingga kontrafol ini hanya membentang 1 kilometer saja. Yang tadinya kontrafol tersebut diberlakukan dari kilometer 117 hingga ke kilometer 126 sehingga membentang 9 kilometer. Namun saat ini hanya 1 kilometer saja pemberlakukan kontrafol tersebut. Kemudian tahap kedua ini adalah pembuatan jalur darurat atau jalur darurat tersebut dibuat di median jalan di kedua jalur. Jalur darurat ini membentang sepanjang 400 meter sehingga nantinya tidak ada lagi pemberlakuan kontrafol begitu. Dan arah dan kedua jalur tersebut bisa dilalui begitu seperti tidak ada, maksud kami seperti biasanya begitu. Jadi dari arah Palimanan menuju Jakarta dan juga Jakarta menuju Palimanan ini tidak ada kontrafol begitu. Kemudian untuk tahap ketiga sendiri adalah perbaikan yang akan dilakukan di lokasi amblesnya jalan. Nantinya di lokasi amblesnya jalan sepanjang 40 meter ini akan dipasang seat pile atau besi pancang untuk menahan tanah yang bisa bergerak kapan saja begitu. Sehingga setelah dipasang besi pancang ini nantinya akan dipermanen begitu. Kemudian terkait jalur darurat ini bisa dipastikan walaupun jalur darurat ini akan aman untuk segala jenis kendaraan begitu. Kemudian untuk jalur yang ambles ini nantinya akan selesai diperbaiki penghitungan waktu tercepat perbaikan ini selama 1,5 bulan. Demikian Maidop yang bisa kami sampaikan dari tol Cipali. Kembali ke Anda di studio. Prediksinya 1,5 bulan nanti perbaikan jalan yang ambles di tol ini rampung nantinya akan dilaksanakan sejauh ini adalah yang paling dilakukan. Yang utamanya adalah kontraflow demi menghindari kemacetan dan juga menghindari ada kendaraan yang melintas di jalur yang ambles. Terima kasih Reza Pratama melaporkan langsung dari tol Cikopo Palimanan.